Terima kasih. Jadi yang hadir ini perwakilan dari pekerja seni, sebenarnya bukan hanya pekerja seni ya, semua yang bekerja di usaha entertainment, termasuk pada taruh, pada terhadap, segala macam. Yang disampaikan bahwa pertama, sadar betul bahwa COVID ini menjadi musuh bersama, sadar betul bahwa sekarang sudah normal tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tapi ada sisi lain yang dipertanyakan dan minta rasa keadilan, kenapa ada di beberapa sisi, ada yang belum tentu menjaga protokol kesehatan, boleh membuka usahanya, sementara teman-teman ini tidak bisa melaksanakan, melakukan, mendapatkan ruang pekerjanya dikarenakan izin hajatan atau izin keramaian itu tidak didapatkan oleh para masyarakat yang mengajukan izin untuk tadi kesehatan dan keramaian. Tadi juga saya sampaikan, izin keramaian itu ada di kepolisian. Dan kepolisian pasti ada hak orang mendapatkan pekerjaan, ada orang punya hak melakukan aktivitas termasuk kegiatan keramaian, tapi juga ada hak orang lain yang ingin sehat. Maka kepolisian masih melarang untuk dihadapannya hajatan atau izin keramaian. Tadi yang disampaikan juga akan ada problem lagi di saat new normal ini, ternyata belum diberi ruang izin untuk keramaian. Maka sekali lagi, tantangannya yang dihadapi tidak hanya pandemik, tapi kebutuhan pangan yang itu juga sama pentingnya. Tadi karena sudah menyampaikan, kita akan tindak lanjuti dan kebetulan juga besok mau diterima bupati ya, kita akan bersama-sama hari Kamis ya. Rabu, Rabu ya. Saya juga akan dempingi, nanti kita akan bicara dengan Kapolres, akan supaya diminta jalan terbaik. Bagaimana masyarakat yang tetap menginginkan COVID ini tidak sampai berlama-lama dijelajah, tapi bagaimana juga seperti penyampaian Presiden yang namanya hidup berdampingan dengan korna juga harus dilaksanakan dengan sesuai protokol kesehatan. Intinya mereka mengajukan, menyampaikan semua hal pengunak-unak dan tidak tampung, kita didiskusikan, kita akan tindak lanjuti karena memang ini lembaganya rakyat. Kita akan tindak lanjuti, kita akan bicara dengan kepolisian bagaimana secara luarnya. Supaya semua berjalan aman, masyarakat yang betul sehat, saya yakin pekerja seni ini juga ingin sehat. Tapi juga ada hal lain yang bisa diatasi. Warung, itu kan betul sehat. Rumah makan betul sehat, tapi mereka butuh hidup. Bagaimana supaya tetap buka, tapi bisa menjaga protokol kesehatan. Itu. Artinya besok sekali besok untuk dengan Pak Kapolres? Karena besok mereka diterima, beliau-beliau ini diterima sama Pak Dupati, tadi minta ke saya untuk mendampingi, misalnya saya siap, karena kita diskusi di sana. Setelah kita didiskusikan sebagai unsur pemerintahan Kabupaten Cilacat, nanti kita akan bicarakan di kubus tugas, yaitu di pihak kores, jalan keluarnya, jalan tengahnya, jalan yang terbaik, supaya COVID tetap bisa kita lakukan bersama, tapi juga bagaimana kehidupan masyarakat Cilacat, khususnya di hal entertainment dan yang lainnya ini bisa terjadi jalan. Dan ini juga menjadi inspirasi, tidak hanya di pekerja seni, di pekerja apapun, bagaimana nanti ada SOP, ada tata aturannya, sehingga ini, new normal ini ada tata aturan baru, baik di pariwisata dan yang lainnya, COVID-nya dilawan, kita sehat, tapi kita juga bisa hidup dengan nyaman.